Intro Hari Raya Idul Fitri Sesaat lagi akan tiba Semua umat muslim di seluruh dunia Akan menyambutnya dengan penuh sukacita Setelah sebulan lamanya menjalankan ibadah puasa Dengan menahan rasa haus dan lapar Dan yang turut merayakan kebahagiaan Salah satunya adalah Mark Sungkar Ya bisa menyambut momen lebaran di luar penjara Karena akhirnya mendapat status tahanan kota Sehingga bisa menyambut Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga Maka ketika lebaran tinggal menghitung hari Tapi Mark Sungkar masih harus menjalani sidang Dugaan kasus korupsi di pengadilan negeri tipikor Jakarta Pusat Tidak seperti biasanya Mark memasang wajah sumringah Meski masih berstatus tahanan kota Namun Mark Sungkar mengungkapkan perasaan bahagianya Karena bisa merayakan Idul Fitri bersama dengan sang istri Dan anak-anak tercintanya Hari ini agak terganggu karena komunikasinya kurang baik Jadi akan kita ulang lagi nanti hari selasa depan Kenapa memberatkan atau tidak itu urusannya Allah bukan urusan saya Satu minggu pertama terus terang ditahanan saya tidak bisa tidur Karena mau membalas dendam marah dan lain sebagainya Tapi Alhamdulillah Allah ingatkan saya dalam tahajud Tidak akan masuk syurga orang yang sombong Alhamdulillah Dari situ saya memaafkan semua yang memfitnah Dolem dan lain sebagainya bahkan saya doakan Mudah-mudahan dibukakan hatinya oleh Allah Bagi Mark Sungkar apa yang kini sedang ia alami Merupakan sebuah perjalanan hidupnya Pahit manis getirnya kehidupan Akan dijalankan oleh Mark Sungkar Dengan sepenuh hati Maka ketika akan merayakan lebaran di rumah Bersama dengan orang-orang tercinta Mark Sungkar mengungkapkan perasaan syukurnya Oh iya Alhamdulillah Wah itu tidak kebayar Kayak ibu melahirkan anak itu Hilang semua Sakitnya, lelahnya Alhamdulillah bahagia sekali Syukur Kangen suasana Kangen suasana Saling maaf-maafkan itu saja Lebaran di rumahnya bagaimana? Di rumah insya Allah Ya orang istinya bisa membahagiakan saya Anak-anak membahagiakan Allah membahagiakan Kenapa tidak bahagia? Dan kebahagiaan Mark Sungkar pun kian begitu terasa Ketika untuk pertama kalinya Mark Sungkar bisa bertemu dengan Ukasya Putra Zaskia Sungkar Bayi yang telah 10 tahun dinanti oleh Zaskia Dan seluruh keluarga Sungkar itu Langsung dicium Dan digendom Mark Sungkar Sebagai wujud rasa bahagia Saya nih Ya kalau gak pake apa itu Mirip ya Mirip banget Mirip banget Oh iya Jelas sangat terharu Itu hadiah dari Allah Supaya opanya terhibur Barangkali ya Mau main bola belum bisa Main gundu takut ketelan Ya jaman gendong-gendong aja sih Alhamdulillah Bersyukur semua Gimana sih anak berharap 10 tahun Baru punya anak Ya bahagia Lihat anak bahagia ya bahagia Apalagi Laki-laki lagi Laki-laki lagi Ya bukan Kalau perempuan kecewa Tidak gitu ya Tapi harapan orang tua Itu kan biasanya Yang pertama laki-laki Supaya bisa jadi presiden Eh Saya berdoa mudah-mudahan jadi Alim ulama Amin Itu yang saya doa Kemudian cucu-cucu saya Semua menjadi penerusnya Puas menjadi penerusnya Ustaz Adi Dayat ya Semua Insya Allah Tradisi lebaran apa aja om Biasanya om Yang setiap tahun Dilakukan tradisi ya Ya maaf-maafan lah Bagi-bagi duit kecil Yang dikangenin om Apa Yang dikangenin masakannya Kangenin Masya Allah Udah bikin Mertua saya udah bikin Apa tuh om kalau boleh Ada sayur lode Ada sambal goreng Peti Kemudian ada lontong Bukan ketupat ya Ada lontong Ada tangga tuh Hati-hati loh Bersambung Oke nih Anak sebagai jaminan Kan dijamin Dijamin sama Si Tertirin Yang bisa keluar Itu kan formalitas Itu formalitas Dunia ini Panggung sandiwara Kata Amat Elbar loh ya Bukan saya loh ya Panggung sandiwara Ganti